Mau aliran yang mau dia, mau NU, mau DII itu sama saja semua. Jadi belajar itu kan wajib hukumnya, mulai di dalam gantungan sampai masuk biaya. Saya yakin LDI juga menerapkan prinsip itu, mudah-mudahan nanti UT mampu memberikan manfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kesejahteraan kita semua. DPP LDI Jawa Timur dan unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka atau UT Surabaya menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU. Bekerjasama untuk para santri meraih pendidikan formal lebih tinggi yang bertempat di kantor DPP LDI Jawa Timur pada Sabtu 26 November 2022. Ketua DPP LDI Jawa Timur Amroji Konawi mengatakan kerjasama LDI dengan UT Surabaya merupakan sebuah kabar yang dinanti-nanti oleh keluarga besar LDI di wilayah Jawa Timur. Khususnya bagi para santri, mereka bisa mondok tanpa meninggalkan dunia pendidikan. Seperti di Ponpes Al-Ubaidah Kertosono, Ponpes yang bekerjasama dengan DPP LDI meneluskan sedikitnya 800 Mubalek-Mubalekot setiap bulannya. Kemudian ditugaskan kembali ke pimpinan cabang atau pimpinan anak cabang LDI seluruh Indonesia. Kita mempersiapkan diri untuk SDM kita menjadi SDM yang profesional religius dalam rangka untuk sosialisasi delapan klaster pengabdian LDI untuk bangsa. Dimana dari delapan klaster pengabdian LDI untuk bangsa itu ada sisi lain yaitu pendidikan. Mungkin bisa dilihat di sana pendidikan di nomor tiga. Setelah kebangsaan, keaklamaan, dan yang nomor tiga adalah pendidikan. Ini yang menjadi sasaran kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan masalah pendidikan. Itu yang kita harapkan. Sementara itu, Kepala UT Surabaya Suparti mengatakan warga LDI bisa memanfaatkan UT Surabaya dengan sistem belajar mandiri, terbuka, dan jarak jauh atau non-tutorial tetap muka. Siapa saja yang ingin kuliah, penting meningkatkan kompetensinya harus kami fasilitasi. Tidak peduli agamanya Kristen, agamanya Islam, Protestan, mau aliran yang memadiyah, mau NU, mau diri, itu sama saja semua. Jadi, belajar itu kan wajib hukumnya. Mulai di dalam gantungan sampai masuk di agar. Saya yakin LDI juga menerapkan prinsip itu. Mudah-mudahan nanti UT mau memberikan manfaat untuk pemajuan bangsa dan negara kesejahteraan kita semua. Acara ini merupakan salah satu program kerja LDI Jawa Timur dalam pembinaan generasi penerus. Dan diharapkan dapat mengimplementasikan kluster pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang profesional religius, serta mencetak generasi yang alim fakih, beraklakul karimah, dan mandiri. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.